Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ah Wa man tabi'ahu ila Yaumil qiyamah amma ba'ad Alhamdulillah pada siang hari ini Biasa Cuaca karawan Apalagi ini tamu dari Bandung Jadi yang biasanya disana dingin-dingin Disini panas-panas Alhamdulillah sudah hadir Di tengah kita Di tengah-tengah kita Ini saya perkenalkan dulu Ini Kang Yanto Dipanggilnya Kang Yanto Teman Seperjuangan di Muharrik Muharrik NU Alhamdulillah Kang Yanto ini Satu sebagai Ketua Muharrik PCNU Kota Bandung Yang kedua Selain itu Kang Yanto juga Masuk tim LTM LTM Di PCNU Kota Bandung Nah Dan saat ini Sedang menempuh Jenjang pendidikan S2 Di Institut Teknologi Bandung Sudah lulus kan Kita doakan Semoga Cepat lulus Dengan predikat kumulat ya Amin Dan semoga Bisa dengan cepat Mengirimkan undangan Ke kita semua Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita ada Diskusi santai Dengan Kang Yanto Materinya Kita tentang Dakwah Menggunakan media sosial Untuk itu Mari kita Simak bersama Dialog kita Pada siang hari ini Kita santai saja Kepada Kang Yanto Kami aturkan Mau gak Kang? Terima kasih Kepada Kang Fais Kang atau Pak Ye Pak Ustadz Di sini Pak Ye Terima kasih Pak Ustadz Atau A Kang Mas ya Mas Fais Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada saya Dan sekaligus Telah Menyampaikan Tadi ya CV Atau Riwayat singkat Tentang saya Baik Kita Awali Diskusi ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Alamu Ditunyawatin Wa ala alihi Wasobihi Jum'ain Amma abadu Puji syukur Mari kita Panyakan Kehadapan Allah SWT Karena pada Kesempatan Siang hari ini Saya Bisa bersilaturahmi Dengan Orang-orang Luar biasa Yang akan Menjadi Pemimpin Masa depan Amin Insyaallah Yang hadir Di sini Semua Akan Menjadi Kiyai Semuanya Amin Mau seperti Abah Mau Tidakannya Harus Kecang Hajinya Harus Rajin Salam Semoga Selalu Terlimpah Curangan Kepada Alhamdulillah Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepada Keluarganya Kepada Sahabatnya Para Tamiin Tamiin Para Alhamdulillah Semoga Sampai Kepada Kita Selaku Umatnya Amin Para Santri Para Pengurus AIS Yang Pada Kesempatan Siang Hari Ini Ketua AIS Jawabarnya Ketua Panitia Baik Baik Sebelum 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 Melanjutkan Kayaknya Lebih baik Atau Alangkah Lebih baiknya Kalau Sampai Yang Depan Yang Di Isi Terlebih Dahulu Jadi Mana yang di luar dari Besantrenasi Tiga? 1,2,3,4 Ya, terima kasih Tapi kebiasanya kalau malam Jumat ada tahlilan Ya, seperti itu Berarti sama ya, berarti yang disini Sepertinya beda Seperti itu kan ada yang beda Baik, Kang Faiz Terima kasih sudah mengodang di hujung hari Dan mohon maaf sudah merepotkannya Kang Faiz Karena minta dijemput Mohon maaf Berarti kurang kalau Nah Biasanya kalau santri itu Tidak lupa dengan Ketinggalan itu biasanya adanya kopi Biasanya santri itu Ini kopi bening ya Kopi bening ya Nah, biasanya juga Kalau saya di sana Di kantor ANU Itu P&A itu kuat Begandang sampai malam ditemani dengan kopi Mungkin sudah terbiasa ketika dipesan Santri ngajinya Diskusinya itu sampai malam Bahkan sampai dini hari seperti itu Dan sebagian besar Kiyai-kiyai itu Ini tidak semua ya Sebagian besar Mereka-mereka tuh beliau-beliau itu Tidurnya itu setelah sholat subuh Biasanya seperti itu Jadi puluh satu malam Kadang-kadang kan dari Mungkin Dari Dari Maghrib sampai Isha Sampai jam 10 itu Ngaji Santrinya Nah, jam 10 sampai jam 12 Kadang-kadang ada tamu Seperti itu kan ya Atau ada undangan Nah, sehingga ketika mau tidur Kan nanggung Akhirnya tidurnya kadang-kadang Setelah sholat subuh Seperti itu Itu sebagian besar Ya, seperti itu Dan Saya yakin Satri-satri itu kuat begadang Mudah-mudahan begadangnya Mendiskusikan Hal-hal yang positif ya Seperti kita saat ini ya Seperti kita pada Siang hari ini Kita akan Mencoba mendiskusikan Tentang Dakwah digital Atau dakwah di media sosial Seperti itu Ada yang sudah tahu dakwah itu apa? Ada Kelas Dari kelas berapa saja ini? Kelas SD Ada SD? SMP SMP kelas berapa? SMP kelas 1 SMP kelas 1 Ada Ada Kelas 2 Kelas 3 SMA SMP SMK 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 SMA 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 SMK Atau MI Yaitu sederhajat seperti itu Atau hanya yang fokus pesantren Tidak ada Tidak ada Berarti sampai sekolah ya Mudah-mudahan Hadirnya disini Adik-adik semuanya nanti bisa menularkan Ke teman-teman yang lain Dakwah Apa itu dakwah? Mengajak ya betul mengajak Mengajak ke hal yang Yang baik yang positif Seperti itu Nah kalau kita agama kita Islam Berarti dakwah Kita itu mengajak Ke hal-hal yang baik Misalnya hal-hal yang baik Yang dibenarkan oleh Agama kita Yaitu agama Islam Nah ciri khas dakwah Dari orang-orang Ini saya sebut aswaja ya Aswaja atau NU lah ya NU bukan NU kita sebut saja NU Biasanya dakwah Di orang-orang NU itu Tidak pernah dakwahnya Mencacimaki yang lain Atau mengkafir-kafirkan yang lain Seperti itu Iya gak? Ya Seperti itu Itu sekilas Seperti itu Kita akan mencoba Mengupas tentang dakwah Di media sosial Seperti itu Tadi pengatangnya sudah dakwah Kemudian juga dakwah Ciri khas dakwah orang-orang NU itu Moderat Jadi Tidak memprovokasi Juga tidak Mengkafir-kafirkan Membinah-binahkan yang lain Seperti itu Nah Selanjutnya Adik-adik-adik itu Kalau ngaji di pesantren Sudah sampai Di Alpiyah sudah belum? Alpiyah sudah belum? Belum ya? Belum Baru di mana? Di Priti Ya Alhamdulillah Nikmati prosesnya Seperti itu Dan Nah Selanjutnya Tadi disampaikan Oleh Kang Fais Moderator Menyampaikan bahwa Saya masih kuliah di ITB Nah Sampai saat ini Belum lulus-lulus Dan mudah-mudahan lulus ya Mudah-mudahan Seperti itu Mudah-mudahan lulus Seperti itu Dan Kita ketika mau berdakwah Ke yang lain Sebaiknya Kita mendakwakan diri Kepada Diri kita sendiri Dakwah dengan Tindakan itu Jauh lebih Bisa diterima oleh yang lain Daripada dakwah dengan Ucapan Seperti itu Kadang-kadang orang banyak Menasihati Kadang-kadang orang banyak Bercerama Disana-disini Disana-sini Tapi ketika dia pulang Ketika beliau pulang Tapi kelakuannya beda Dengan yang diucapkan Kira-kira kan diteruti gak? Tidak ya? Sangat tidak Nah Saya mau nanya Teman-teman atau adik-adik semuanya Punya Punya Hape Android Bisa buka Facebook Bisa buka IG Bisa buka Youtube Apa yang dilihat? Di IG Di Facebook Atau di Youtube Foto cewek Apa kira-kira? Atau Ada gak Dari 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 adik-adik semuanya Ketika kalian Mau Melihat Doa Berbuka puasa Searching di Google Ada gak? Ada Cuk Cuk Yang biasa seperti itu Atau mencari tentang Pelajaran-pelajaran Islam ya Itu mencarinya di Google Cuk Yang biasa Nah Satu Dua Tiga Ada lagi? Cuk Belum ya? Belum Jadi Ada empat orang ya Ada empat orang Tapi Itu SFK ya? Ya SFK Kalau SFK mungkin masih belum Nanti kalau sudah SMA Pasti Larinya akan ke internet Nyarinya Seperti itu Nah Di sana Di internet Di Facebook Atau di media sosial Yang ada Saat ini Itu biasanya Dia mengisi itu Konten-konten yang ada di internet Yang ada di media sosial itu Biasanya Sebagian besar Atau yang ratingnya Paling atas itu Biasanya bukan dari NU Ya? Biasanya bukan dari NU Jadi kadang-kadang Ketika kalian Atau adik-adik semuanya Menerima materi Di pesantren Dan pesantrennya Dan pesantrennya Waktu itu hanya nanggung Tiga tahun Enam tahun Justru ketika keluar dari pesantren Belum dapat apa-apa Atau kadang-kadang Ngajinya juga jarak Di pesantren Tiba-tiba Ketika sudah keluar dari pesantren Ada sesuatu Mencarinya di Google Dan kelamaan-kelamaan Ter Ter apa ini? Namanya Ketagihan lah Ketagihan ya Jadi Menjadi ketagihan Sehingga Ketika ada sesuatu Problem Problem permasalahan Atau mencari sesuatu Itu larinya ke Google Ke internet Atau ke media sosial Dan kiai-kiai kita Yang di pesantren Kadang-kadang Dicuai Pernah Ada yang lihat Seperti itu? Pernah belum? Atau ada teman Yang seperti itu? Kalian yang ngaji Di pesantren Kadang-kadang Disalahkan oleh teman Yang gak pernah Ngaji di pesantren Dan temannya itu Belajarnya di internet Atau di media sosial Pernah gak kita? Pernah ya? Merasakan Apa yang kalian lakukan Ketika ada Terjadi seperti itu? Dan itu pasti akan Dialami oleh Adik-adik semua Yang masih SMP nanti Ketika terjun Di masyarakat Bahkan yang Pesantren sekalipun Kadang-kadang ketika Keluar dari pesantren Akan berbeda pandangan Ketika ada suatu Permasalahan Ada problem Seperti itu Nah Apa yang dilakukan? Tetap terus Kalau kita itu benar Terus mengingatkan ya Seperti itu Tapi kadang-kadang Dari pihak sananya Ngeyel ya Ya seperti itu Ngeyel ya Nah itu Ya Jadi Mungkin bisa cerita sedikit Mas Baiz Nah Ngeyel ya Sambil itu ya Ngeyel ya Ngeyel ya Ngeyel ya Biar teman-temannya Tau Jadi bagi Dalam hal apa Perbedaannya Kemudian Dinasiatinya Seperti apa Dan Debatnya itu Seperti apa Dengan temannya itu Di situ di depan Nah Ya Wah Perkenalkan Terlebih dahulu Nama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibnu Syifa Dari SMA Negeri Satu Jatisari Pernah Saya Ada seorang Bertanya kepada saya Dimana Tuhan Atau Allah Dimana Allah Saya menjawab Saya mengaji Tauhid Guru saya menjelaskan Tidak ada Atau tidak boleh Dikatakan Dimana Jadi Pertanyaan dimana Bukan untuk Allah Itu Untuk manusia Umat Tetapi Tetap Teman saya Tetap nyenyil Ingin bertanya Padahal Di Di kitab Kalau ngeserah Di kitab Gak boleh Ada perkataan Atau Pertanyaan Dimana Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Nah Jadi Seperti itu Kadang-kadang Tapi Terima kasih Ya Nah Itu Satu Dari sekian Banyak Jutaan Atau Sepribuan Pertanyaan Yang nanti Teman-teman Dari Semua Ditemukan Ketika Sudah terjun Di Masa Masyarakat Kalian Yang Nganjit Besantren Akan Kalah Kalau kalian Apa ya Ibaratnya Akan kalah Oleh Teman-teman Kalian Yang tidak pernah Menjadi Besantren Kalah Berani Debatnya Kadang-kadang Orang Satri 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 Besantren Lebih baik Mengalah Biasanya Seperti itu Iya Itu Jiwan Dari Satri Iya Jiwan Dari Satri Dari Pada Debat Panjang-panjang Lebih baik Ngalah Dan Itu Memang Dibenarkan Dan Itu Emang Seharusnya Yang Diajarkan oleh Guru-guru Kita Tapi Ada Tapinya Dunia Media Permedia Sosialan Hari ini Dan Perinternetan Hari ini Semuanya Sudah dikuasi Oleh orang-orang Atau oleh golongan-golongan Sebelah Ya Oleh golongan-golongan Di luar EU Ya Di luar Aswajaan Anah dia Contohnya Saja Ketika Teman-teman Mencari Media Da'wah Di IG Instagram Atau Di Facebook Itu Yang muncul Itu bukan Kiai-kiai kita Iya Yang muncul Justru Kiai-kiai Yang di Sebelah Nah Bersyukur Sekarang Sudah Mulai Ada Satri-satri Yang mulai Berkreasi Berkreatif Mendokumentasi Mendokumentasikan Kiai-kiai kita Ketika Bercerama Atau Mengisi Contohnya AIS Nusantara AIS Nusantara Dari AIS Nusantara Kemudian Ada Wilayah-wilayah Di masing-masing provinsi Ada AIS Jawa Barat Salah satunya Nah AIS Atau alur informasi Santri Jawa Barat Kemudian Mengadakan Satu kegiatan Salah satunya Ini kegiatannya Kemudian Ada kegiatan Yang dibawa Itu pelatihan Video Dan Dan desain Sayangnya Tidak Dilibatkan Semua Santrinya Harusnya Santrinya Semua dilibatkan Atau Paling tidak Minimal Harus ada Seratus Mas 100 Satri Dilibatkan Untuk Bisa Atau Jago AIT Teman-teman Adik-adik Bisa AIT Belum Membuat Desain Sudah Belum Harus Dilatih Dari Sekarang Atau Yang Suka Cerama Siapa Mana Cuma Yang Ceramanya Bagus Ada Stand-up Stand-up Mana Cuma Mana 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 yang Seramanya Bagus Atau Stand-up Bagus Mana Cuma Oh Kalian Harus Mulai Berkreasi Dalam Artian Ketika Ada Teman-teman Kalian Yang Bagus Yang Punya Bakat Cerama Silahkan Di Video Kemudian Di Di Upload Sekarang Sudah Jamannya Seperti Itu Kalau Nanti Ditemukan Kesalahan Masih Dimaklumi Kenapa Masih Santri Seperti Itu Kita Isi Media Sosial Dengan Content-content Yang Positif Dari Kita Seperti Itu Yang Modera Dari Kita Seperti Itu Nah AIS Jawa Barat Sudah Berupaya Untuk Membuat Sistem Menurut Saya Sistem Untuk Alur Informasi Menjebatani Santri-santri Supaya Supaya Santri Yang tadinya Dari Pondok Pesantren Santri Itu Awam Sebagian Musa Itu Iya Enggak Setelah Ya Orang Di Pesantren Nggak Kemana Mana Menurut Kepi Kadang-kadang HP-nya Juga Jangan Dipakai Iya Nggak Disimpan Satu Minggu Satu Dikasih Nggak Seperti Atau Mungkin Sebulan Sekali Ya Seperti Itu Jadi Dunia Luar Itu Terasa Asing Jadi Sehingga Ketika Nanti Lulus Dari Pesantren Kemudian Terjun Di Masyarakat Itu Akan Mengalami Yang Namanya Kaget Ya Seperti Itu Akan Kaget Dengan Keadaan Di Masyarakat Seperti Itu Apalagi Kalau Yang Ditinggalnya Di Perkotaan Sangat Berbeda Sangat Berbeda Keragamannya Itu Luar Biasa Dan Orang-orang Yang Berani Berkata Kamu Salah Kamu Salah Itu Banyak Nanti Kalian Akan Temukan Ya Makanya Bersyukur Ini Ais Dewa Barat Sudah Mulai Melakukan Terobosan Terobosan Ya Tapi Masih Belum Kurang Maksimal Ya Masih Belum Maksimal Mudah-mudahan Dimaksimalkan Terutama Mas Fais Yang Di Asid Ya Abah Itu Bagus Di 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 Jadi Seperti Jadi Jadi Ketika Beliau Mengisi Dimana Harus Di Seperti Seperti Nah Tugas Santri Ini Ya Kak Kasih Tahu Tugas Santri Hari Ini Adalah Menjebatani Menjebatani Siapa Teman-teman Kita Yang Dimana Yang Di Luar Sana Yang Di Sekolah Sekolah Umum Mereka Mereka Tidak Ngaji Mereka Mereka Tidak Belajar Agama Di Mesatren Dan Mereka Mereka Itu Ingin Ingin Belajar Seperti Adik-adik Semuanya Tapi Belajar Mereka Belajar Cara Belajar Agama Mereka Itu Berbeda Dengan Kita Dan Itu Yang Harus Teman-teman Ketahui Ya Dengan Apa Cara Belajar Mereka Mereka Belajarnya Itu Mencari Di Tadi Di Internet Yang Kedua Mencari Teman-teman Atau Di Teman-teman Sebaya Yang Disana Di Sekolah Hari Ini Sekolah-sekolah Umum Rohis Tahu Rohis 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 Itu Sebagian Besar Itu Bukan Bukan Dari Golongan Atau Bukan Dari Kita Dari NU Tapi Dari Golongan Sebelah Seperti Itu Ya Sebelahnya Siapa Itu Golongan Atau Kelompok-kelompok Yang Trans Nasional Siapa Itu Kelompok Trans Nasional Siapa Itu Kelompok Trans Nasional Kelompok-kelompok Yang Tidak Mengakui Bahwa Indonesia Itu Berdasarkan Pak Pacasila Dan Kelompok Itu Sedang Menggerakuti Generasi Muda Saat Ini Ya Teman-Teman Teman-Teman Atau Adik-Adik Satri Itu Harus Dipahami Harus Tahu Seperti Itu Nah Selanjutnya Tanggung jawab Tadi ya Satri-Satri Semuanya Untuk Memberikan Pemahaman Pemahaman Keagaman Kepada Teman-Teman Kita Di Luar Sana Yang Pertama Yang Paling Sosial Siap Siap Facebooknya Digunakan Untuk Dakwa Tapi Jangan Titip Jangan Lajinya Jangan Lajinya Kita Puni Ya Mereka Tahu Kita Puni Tahu Bisa Membaca Al-Quran Yang Mereka Inginkan Itu Yang Simpel Yang Ringas Serikas Ya Seperti Itu Yang Di SMA Mungkin Punya Pengalaman Cara Menyampaikan Materi Materi Da'or Ke Teman-Teman Yang Ada Di SMA Pernah Belum Di Rohis Bukan Di Rohis Rohis Sebagai Pesat Dari Kita Atau Ada Yang Beda Itu Semua Alhamdulillah Untung Itu Semua Seperti Itu Ini Siap Siap Maksudnya Bapak Atau Akang Ketika Kuliah Pernah Ditanya Sama Teman-teman Pernah Ada Yang Komplen Komplen Seperti Apa Banyak Teman-teman Mahasiswa Banyak Teman-teman Anak SMA Itu Mau Belajar Agama Tapi Mereka Bingung Mau Kemana Ngaji Di Masjid Sarang Malu Sudah SMA Atau Kadang-kadang Ngaji Ke pesantren Apa lagi Jawabannya Kalau Ngaji Ke pesantren Itu Mereka Berat Berat Menerimanya Berat 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 Kalau Kalian Haji Sampai Puluhan Tahun Mereka Ingin Yang Instan Nah Artinya Ada Celah Yang Kosong Ada Celah Yang Kosong Ada Ruang